Kuma Tuhan yang terkasih, tema renungan pada hari ini 12 Oktober adalah Hatimu jauh dari Tuhan Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Matius 15 ayat 1 sampai 9 Dengan Nats Alkitab yang diambil dari Matius 15 ayat 8 Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari aku Seekor kucing mengganggu kepala biara dan murid-muridnya saat mereka mengadakan doa malam Oleh karena itu, kepala biara meminta murid-muridnya untuk mengikat kucing itu setiap waktu diadakan doa malam Kala kucing itu mati, para murid mencari kucing lain untuk dibawa ke asrama dan diikat pada waktu doa malam Tradisi dan peraturan mengikat kucing saat doa malam menjadi kewajiban yang diteruskan dari generasi ke generasi Walaupun mereka tak memahami maknanya Akibatnya, mereka hanya melakukan kegiatan lahiriah dan bukan hal batinia Dalam kehidupan masyarakat Yahudi, hal semacam itu juga terjadi Ahli-ahli Taurat membuat banyak aturan yang mengatur kehidupan orang-orang Yahudi Peraturan yang ditetapkan Musa, ditafsirkan kembali dan diberlakukan Tetapi hati mereka sama sekali tak tersentuh Tuhan Yesus menegur mereka Sebab mereka membicarakan dan meneruskan tradisi serta peraturan-peraturan keagamaan Tetapi hati mereka jauh dari Allah Akibatnya, mereka mengabaikan hal-hal batinia dan perintah Tuhan yang utama Mereka menyembah Tuhan hanya dengan bibir, bukan dengan hati Sesungguhnya kehidupan beriman bukanlah sekedar meneruskan kewajiban tradisi keagamaan Melainkan hati yang menyembah Allah dengan penuh kesungguhan Mari mendekatkan hati pada Tuhan dan firmannya Sehingga kita makin bertumbuh dalam hal-hal batinia Dan dengan sepenuh hati memuliakan Allah Demikian renungan pada hari ini Marilah kita bersatu di dalam doa Ya Tuhan Bantulah kami untuk selalu mendekatkan hati padamu Agar kami mampu menyembahmu dengan sepenuh hati Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!